Berita utama kembali hadir untuk Anda, saudara, dengan sejumlah berita pilihan. Kita ke informasi yang pertama, Lilis Carlina ingin anaknya bebas. Pedangdut Lilis Carlina berharap anaknya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika dapat dibebaskan untuk dapat memperbaiki masa depan. Hampir sepekan, anak pedangdut Lilis Carlina, RDI, ditahan oleh polisi karena terlibat kasus peredaran narkoba. Selama proses pemeriksaan, RDI menjalani masa penahanan di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak atau LPKA Bandung. Melalui kuasa hukumnya, Lilis Carlina berharap sang anak dapat dibebaskan dari jeratan hukum dan diberi kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Keluarga pasti inginnya bebas ya, karena terkait masa depan anak yang masih panjang kalau harapan keluarga. Cuman kita tetap masih menghormati proses peradilan yang berlaku di Indonesia. Jaminannya biar tidak terulang lagi apa? Ya untuk saat ini tidak akan terulang karena anak sudah ditahan di LPKA Bandung. RDI, anak pedangdut Lilis Carlina, ditangkap pada 12 Maret lalu karena mengedarkan narkoba. RDI mengaku menggunakan uang hasil penjualan narkoba untuk hura-hura. Kini pihak Lilis Carlina sedang berupaya mengajukan rehabilitasi bagi RDI.